Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacan Injil dan Renungan hari ini edisi 26 Januari 2024 Hari Jumat peringatan Santo Timotius dan Itus disusun dan dibawakan oleh Frater Crispianus Wedo SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 10 ayat 1 sampai 9 Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka Duayan memang banyak Tetapi pekerjanya sedikit Sebab itu Mintalah kepada Tuhan yang impunya duayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke duayan itu Pergilah Jamkanlah Aku mengutus kalian seperti anak gomba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi Atau bekal Atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun Selama dalam perjalanan Kalau memasuki suatu rumah Katakanlah lebih dahulu Damai sejahtera bagi rumah ini Dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera Maka salammu itu akan tinggal padanya Tetapi jika tidak Maka salammu kembali kepadamu Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah Apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota Dan diterima disitu Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu Dan katakanlah kepada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita Tentang Yesus yang memutus ke 70 murid Yesus memutus ke 70 murid ini berdua-dua Untuk mewartakan kerajaan Allah Dan menyembuhkan orang-orang sakit Perutusan Yesus kepada para murid Bukanlah suatu tugas yang mudah Ibaratnya para murid diutus Seperti domba yang masuk ke tengah serigala Mereka akan menghadapi bahaya Berbagai tantangan dan rintangan Untuk dapat menjalankan misi yang penuh dengan resiko ini Ada syarat-syarat atau tuntutan Yang harus dipenuhi oleh para murid Mereka tidak boleh membawa pundi-pundi Atau bekal Atau kasut Dan sekaligus Tidak memberikan salam Kepada siapapun selama perjalanan mereka Syarat-syarat yang diajukan Yesus ini Terasa aneh Dan mungkin sulit untuk diterima Menurut perhitungan manusia Bagaimana mungkin Para murid dapat menjalankan tugas yang berat ini Tanpa membawa bekal atau pundi-pundi Bukankah mereka akan terlihat tidak ramah Jika tidak menyapa orang yang dicumpai mereka Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah manusiawi Namun Lewat syarat ini Yesus sesungguhnya Menghendaki Agar para murid Fokus dan bertanggung jawab Dengan tugas yang mereka embat Lebih dari itu Agar mereka menyerahkan seluruh diri mereka Pada penyelenggaraan ilahi Tuhan telah mengutus mereka Dan dia pun yang akan menemani Dan yang menguatkan mereka Terutama di saat-saat sulit Selain itu Dengan diutus berdua-dua Mereka pun dapat saling menguatkan Dan saling meneguhkan satu sama lain Bapak ibu Saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Setiap kita memiliki panggilan hidup kita masing-masing Dalam keseharian hidup Baik di tengah keluarga Maupun di tengah masyarakat Ada berbagai tugas atau pekerjaan yang kita embat Atau yang kita jalankan Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan itu Kita pun menghadapi berbagai tantangan Tantangan itu baik berasal dari dalam diri kita Maupun dari luar diri kita Seringkali kita pun kurang bertanggung jawab Dengan tugas dan panggilan kita masing-masing Kita pun tidak sepenuh hati dan tidak totalitas Dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu Tidak dapat disangkali pula bahwa kita mengerjakan suatu tugas Atau menjalankan suatu pekerjaan Terutama untuk memenuhi berbagai kepentingan kita sendiri Atau golongan tertentu Dengan kata lain Kita lebih mementingkan diri dan golongan kita dalam karya dan pekerjaan kita Daripada untuk melayani sesama Atau membaktikan diri untuk kepentingan bersama Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Kisah perutusan ke-70 murid Mengingatkan sekaligus menyadarkan kita Akan komitmen dan tanggung jawab kita Terhadap tugas dan panggilan kita masing-masing Terutama sebagai murid-murid Kristus Jati diri kita sebagai murid Kristus Menuntut kita untuk juga terlibat dalam misi Kristus di dunia ini Kita semua dipanggil untuk mewujudkan Agar kerajaan Allah Yang penuh dengan kedamaian itu Sungguh-sungguh dirasakan Dan dialami oleh setiap orang yang kita jumpai Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah Untuk itu Pertama-tama kita pun harus terlebih dahulu Mengakrabkan diri dengan Tuhan Dan firmannya Dan menggantungkan atau mendasarkan seluruh hidup dan karya kita padanya Kita juga diajak untuk menjalankan setiap tugas dan pekerjaan kita Dengan sepenuh hati Dengan totalitas Bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu Tetapi pertama dan utama Untuk melayani Tuhan dan sesama Semoga kita menjadi murid-murid Kristus Yang siap diutus untuk menyembuhkan sesama Dari berbagai keterlukaan yang mereka alami Dan membawa damai bagi setiap orang yang kita jumpai Dalam keseharian hidup kita Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton Dalam satu hati Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati